Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Kami bersyukur kepadamu Allah Bapak yang memberi kami karunia Bapak kami akan mendengarkan firmanmu Berkuasalah engkau di dalam roh kudusmu Agar kami dapat mencintai sesama kami dengan melakukan yang benar Terima kasih ya Allah Bapak Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara-saudara seiman jemaat Allah firman Tuhan hari ini Selasa 12 Juli 2022 Tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 60 Ayat 8 maksud saya Yesaya 61 ayat 8 Sebab Aku Tuhan Mencintai hukum Dan membenci perampasan dan kecurangan Aku akan memberi upah dengan tepat Dan akan mengikat perjanjian abadi Dengan kamu Ayaudo jahubah nah holongroha di hati goran Alain lama gigi mida tabet-taban pangarupau Saya lehonok kudo upan nasida dibagasan hasit tongan Jala pahotok kutu nasida padan saliling-liling na Saudara-saudara seiman Usaha kita Di dalam tindakan kita Dalam melakukan hal-hal yang baik Bahkan kita selalu berusaha melakukan yang terbaik Dan di dalam iman Pasti kita akan berusaha jauh lebih baik lagi Memberikan kepada Tuhan Melakukan yang terbaik bagi Tuhan Tuhan menyatakan dirinya dalam firman hari ini Aku mencintai kebenaran Aku membenci perampasan dan kecurangan Sebagai hukumnya Tuhan membenci Membenci hal-hal yang berlawanan dengan pelanggaran Kecurangan Dan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain Apa yang terbaik akan kita lakukan kepada Tuhan Dan Tuhan akan memberi Upah yang terbaik yang terbaik juga Upah yang istimewa Kepada kita sebagai anak-anaknya Yang melakukan hukum-hukumnya Saudara-saudara Ada pun maksud dari ayat ini adalah Tuhan menginginkan kita menjalankan perintah-perintahnya dengan baik Aku mencintai hukum Yaitu hukum kebenaran Hukum keadilan Dan Perbuatan-perbuatan yang melawan Atas Hukum-hukum Tuhan Sangatlah memuakan Hati Tuhan Tuhan mengatakan Aku akan memberi upah Yang menyatakan Tuhan memberi penghargaan kepada kita Ketika kita melakukan yang benar Yang tidak melakukan perampasan Dan tidak melakukan kecurangan Mengapa? Karena jika terjadi perampasan Kecurangan Maka akan terjadi Kekacauan hidup Jika telah terjadi Kekacauan hidup Maka akan terjadi Kesulitan Kesulitan Sebaliknya jika hukum Dijalankan dengan baik Maka tidak ada kekacauan Yang ada adalah Damai Sejahtera Dan kita semua hidup Bahagia Firman ini Menyatakan Firman ini Mengajak Firman ini Berusaha Untuk Mengajarkan Kepada kita Agar kita juga Sama seperti Allah Mencintai Hukum Mencintai Kebenaran Tidak melakukan Kecurangan Firman ini Menegaskan Bagi kita Yang melakukan Kebaikan Yang melakukan Hukum Yang melakukan Kebenaran Tuhan akan Memberikan Penghargaan Bagi kita Untuk itu Sudara-sudara Masihlah kita Untuk mengingat Terus Apa yang Tuhan Inginkan Melakukan Yang benar Dan meninggalkan Yang tidak Benar Dan Tuhan Berjanji Akan memberikan Sesuatu yang Terbaik juga Bagi Kita Tuhan Memberkati Kita Mari kita Berdoa Kami bersyukur Untuk Firmanmu Hari ini Ya Allah Bapak Yang Menyatakan Bahwa Engkau Adalah Tuhan Yang Mencintai Hukum Yang Menginginkan Kami Hidup Dengan Keadilan Tuhan Yang Akan Memberikan Upah Bagi Orang-orang Yang Melakukan Firman Kami Rindu Untuk Memberikan Yang Terbaik Terlebih Terhadap Sesama Kami Tuhan Bantu Tolong Kami Tuhan Yang Mengasihi Kami Terima Kasih Untuk Firman Kami Berdoa Untuk Kehidupan Kami Tuhan Yang Menyertai Kami Roh Kudus Mulah Yang Memimpin Kami Agar Kami Hidup Benar Di Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datang Kerajaan Jadilah Kehendak Di Bumi Seperti Di Surga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Telah Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Lah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Lah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Lah Yang Punya Kerajaan Dan Kekuasaan Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Anugrah Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih Ala Bapak Dan Persekutuan Dengan Roh Kudus Menyertai Saudara Saudara Amin Terima Terima Kasih Horas Terima